ini langsung nonton damele calon ratu mecah pemecahkan kan butuhkan kotak male 17 selamat menikmati selamat menikmati salada salat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pesky selamat menikmati ini juga malam ya mas betul, kalau malam saya ingin ini pak ini 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 pecah ini ini ngawin itu terus ini 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 pecah ini 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 99% pekerja dari satu stup koloni ini 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 itu ini 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 kan calon koloni lebah ini calon anak calon lebah ini memang dipindah ke kota kosong kalian langsung disukakan calon ratu umur 10 hari baru bisa bertelur bisa mandiri sendiri terus calon ratu ya nanti bisa tegakkan ngelak deh mulai nanti banteng ini koma ratu semua menonton tinggal di masukannya tengah udah di masukan nester ini kayak nge-nopo disukani penyekat kalau untuk bikin matu sarang kan paling enggak sarang enggak boleh dibuai harus 100% matu matu sarang boleh ada telur itu tadi enggak boleh ada larpa telur enggak boleh ratu nih sekarang ini menyetek ratu lah nyangka ini tempat kalon ratu nanti kalau ngomong-ngomong 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 dari larva telur paling enggak umur dua hari tiga hari tapi ngambil telurnya sembarang ya tidak ada bentuk yang berbeda yang bagus di tengah-tengah sarang oh di tengah-tengah sarang pengambilan lavanya di tengah-tengah sarang di umur 10 hari hari nanti ada masa pemecahan baru di satu kotak di kasih sarang kalon ratu di tulang ngomong-ngomong ini ditempelakan dengan selah-selah satu setuk satu kalon ratu ini copot temennya iya copot enggak yang nanti umur 11 hari lahir terus baru calon ratu tujuh hari nanti kawin 10 hari bertelur bisa dikatakan ratu kalau sudah kalau sudah kalau sudah kalau sudah isi madunya ya kalau itu liaran sarang liaran oh berarti semuanya berdua bagus ya pak ya iya 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 kalau 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 yang 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 kuning serbur 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 ini serbur serbur kalau orang-orangnya 1 vida serbur bisa diambil suruh kebisari atau polen kalau pegang gini boleh buat kita laporan untuk kita masukkan di ini berarti kalau prosesnya kan enggak diperaf ada alat extractor yang itu pakai manual aja pakai elektrik terlalu cepat itu tangan-tangan halus yang seperti santan itu namanya royal jail kalau untuk panennya pakai yang ini bu jadi calon ratu umur tiga hari lapanya di uang makanannya diambil makanannya roti gini prosesnya rumit dan ke atas makanya harganya mengawinkan ini Pak memberi makanya harganya mahal Iya prosesnya semua tapi pasti bisa nanti pak polo sepikapun di Pak untuk ngambil larva karena harus awasnya tidak ini ini ambil ratunya Oh itu mana mana gitu loh mbak kayak telur ya iya telur sudah jadi larva ini Pak itu enggak kandil enggak sudah membuat ngambil yang paling kecil Ratu paling kecil kenapa paling kecil di paling enggak umur 10 hari lahir Oh gitu ini paling kecil seperti tetes itu udah jadi embryo ya Pak Iya Pak sudah jadi embryo Iya udah jadi paling dua hari embryo hai 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 Ratu dekau kecil matus royal jeli yang buatan dilihat langsung cuman ikan damel ratu ini ini itu ini 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 disarangnya ke nomoran terus taset lunak enggak berhati-hati mata telanjang berarti jodoh berapa kok? satu Terima kasih. 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 Terima kasih.